Buya juga pernah kok waktu itu dipukul biarpun bukan pelanggaran murni kan, dipukul Akhirnya kita berikan tangan sini, di rotan atau berapa puluh, hitam Eh gak tau pas lagi apa, wuduk lagi makan, begitu keseingkap begini Bu Mik ngeliat Hei, apa? Nakal ya? Bisa cowok? Kamu nakal ya? Iya Mik Kenapa kamu? Ibu Hajah Nur Hayati Itu kalau, ini pernah kami sampaikan Namanya Sandri, mondok lama tentu akan ada pelanggaran Beli itu pasrahnya sama guru gak kira-kira Setiap kita punya usulan kepada ibu, kepada umi, tanya selalu ngomong beli, terserah gurumu Waktu itu nyebut Ustaz Hasan Terserah Ustaz Hasan Gini terserah Ustaz Hasan Gak pernah beli punya pendapat yang berbeda, pokoknya terserah gurumu Ustaz Hasan, Ustaz Hasan selalu bisa Sehingga suatu ketika yang namanya Sandri, lama di pondok melanggar Padahal pelanggaran itu bukan pelanggaran kita Kita itu masuk di wilayah melanggar karena di tempat tersebut, kita tidak salah sebetulnya Cuman karena di tempat tersebut, kita kena juga, kena jaring, lurotan kita Dan itu bukan pertama kali kita sering Makanya hari ini ada Sandri Salah dihukum saja dendamnya sama gurunya Sampai Masya Allah ini Sandri busuk banget Alhamdulillah kok saya gak dendam waktu itu Saya tidak salah dihukum, tetap saja nyantai Hari ini ada Sandri Ini salah dihukum saja Yang gak terima sama pengurusnya Mana baiknya orang begitu Bukan sengaja menghukum salah Ada tanda-tanda bahwasannya dia melanggar, kemudian diinterogasi dan sebagainya Sah Kita juga punya pengalaman serupa Bahkan kalau kita bicara di pondok bangil itu dasar satu Ustaz Itu yang paling suka teliti kepada pelanggaran Sandri Itu semula dibenci, tapi ternyata itu paling lengket di hati kami Alhamdulillah kita senang dengan guru Seperti itu Kita dipukul Karena dipukul itu Sandri anak, anak soleh Jadi yang pernah melanggar jangan terlalu merasa terporuk Tinggal tobat saja Buya juga pernah kok waktu itu dipukul Biarpun bukan pelanggaran murni kan Dipukul Kalau dipukul di tangan, telapak tangan Itu sakit tapi gak ada bekasnya Dan buya termasuk orang yang gak kuat sakit Jamu pun saya pengen yang enak-enak Ngapain jamu yang gak enak ya Obat yang enak Itu yang enak-enak lah Pokoknya kalau aku biar pengen obat, pengen yang enak-enak deh Akhirnya kita berikan tangan sini Di rotan atau berapa puluh Hitam Hitam Pulang ke rumah sebelum liburan 4 hari atau 3 hari Pulang ke rumah Pake kelas panjang Kayak baju panjang terus setiap hari Kayak tambah soleh, bener gitu Bajunya panjang setiap hari Eh gak tau pas lagi apa Wuduk lagi makan, begitu keseingkap begini Umi ngeliat Hah? Nakal ya? Bisa coba Kamu nakal ya? Iya mi Kenapa kamu? Dipukul gini-gini Gak perlu alasan Bagus Itu namanya setanmu yang dipukul Gak pernah Kurang ajar Kamu diapain? Astagfirullah Umi aja gak pernah mukul Kok kamu dipukul? Gak ada Umi ibu ya Alhamdulillah Saya berharap kalau ibu-ibu itu kayak Umi itu Kayak bauti Malah diketawain kita Kita dibukul Begitu diketawain Gak pernah bertanya kamu salah Gak perlu tanya itu Hari ini komplain orang tua Komplain orang tua Aduh Pantesan anaknya susah belajar Kadang santri Kita menemukan Umi Adubillah Santri Gara-gara salah dihukum Mendendamnya sampai hari ini Gak bisa pinter orang begitu Dendam Pasal pengurusnya La ilah illallah Mau jadi apa Ya Kami belajar Ternyata Ibunda Bauti Hanya malah mengecek Begitu Bagus Sebetulnya yang dipukul itu Setanmu Bukankah Kamu Setelah itu Pinter-pinter-pinter Pinter-pinter Selalu ngomong Soleh-soleh-soleh Gangsar-gangsar-gangsar Selalu bauti gitu Dan itu adalah seorang ibu Pasrahnya luar biasa Gak pernah ribut Gak pernah komplain Gak pernah ini Indah sekali Makanya kadang Kalau kita ketemu Para wali sandri Dimana berada Kami berharap Kalau ibu-ibu kalian itu Adalah semuanya Kayak ibu-ibu ya Waduh Kalau masalah Kerasnya dengan bu ya Keras Kalau bauti itu marah Nyetot Nyetot itu Nyubit di paha Bagian dalam Waduh Coba Kalau paha luar Paha dalam Dicetot Biru itu Nekmat banget Kalau akung Akung ini ada W ini akung Akung itu Masya Allah Itu gak pernah Marah dengan Bu ya Beda bang Akung Akung gak pernah Marah dengan Bu ya Memang ada Model beda-beda Jadi paling Kalau bauti Bigut-bigut Tapi ternyata Sampai hari ini pun Akung tahu bahwasannya Ternyata Dengan Dengan Kegasnya bauti itu Tertinggal di hati Bu ya Kesan Cintaan bu ya Dengan beliau luar biasa Dan akung tahu Kalau bu ya Lebih cinta ke bauti Akung tahu Padahal bauti Ya begitu Waduh Kalau marah Hari ini Anak dimarah Ibunya Dendam Astagfirullah Dimarah Ibunya Alhamdulillah Kami tidak pernah Dendam Bauti Kalau marah Cetot Tak Krues Tambahnya Cetot Krues Itulah Anak-anakku semua Ibundamu Ibundamu Tolong Jangan ada sedikit terlintas Rasa tidak nyaman Dengan ibunda Dengan gurumu Dengan pengurusmu Hati-hati Kita belajar Belajar dari ibunda Nurhayati Belajar Kita pasrah Kepada lembaga Ini saja Yang bisa Sampaikan kepada kalian Semuanya Mungkin para ibunda Ibunda Soleh-soleh Denger Tidak berlebihan Menurut kami Bahasanya Jika seorang ibu Kayak Bauti Semuanya Enak Semangat Mendidik Anaknya Beliau itu Ini teratannya Hari ini kan Bia sering ngomong Seorang ibu Yang nemeni Anaknya Brosing internet Itu lebih bagus Daripada harus Ditinggalkan Anaknya Dia tinggal sholat Nemeni Brosing internet Itu semakin bahala Bawiti itu Paling teratannya Nemeni belajar Masih ingat Bia Daman dulu Bukan lampu listrik Begini Lampu keplek Lampu keplek Begitu Kita belajar Bawiti di sampingnya Sambil megang tas Begitu Sampai ketiduran Nemeni kita Biar kita gak ngantuk Allah Luar biasa Nemeni Di samping kita Duduk di samping kita Sambil nunggu kita belajar Dan sebagainya Sampai setiap pagi Malam Dan begitu Aku ingin ngajar di Al-Quran Setiap pagi Setiap sore Kemudian kita pergi ke mushalah juga Belajar Al-Quran juga Subhanallah Kami beruntung Punya ibu undah Seperti itu Aku panjang umur ini Insya Allah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sampai jumpa di video ini